Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para caturmania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Di video kali ini kawan-kawan saya akan ulas cuplikan partai klasik dari Rashid Nesmedinov Rashid Nesmedinov ini merupakan pencatur asal Kazakhstan Dan Kazakhstan waktu itu masih bagian dari Uni Soviet Rashid Nesmedinov ini merupakan pemain yang luar biasa Tapi dia tidak pernah mendapatkan gelar Grandmaster dari FIDE Gelar tertingginya adalah International Master Nesmedinov sendiri pernah mendampingi Mikhail Tal dalam persiapan untuk melawan Botvinik di tahun 1960 dalam perebutan gelar juara dunia Dan di video kali ini kawan-kawan saya akan coba ulas permainan dari Super Nets dengan legenda Soviet lainnya yaitu Boris Spassky Di turnamen URS Championship ke-24 tahun 1957 di Moskow Rusia Saat itu Nesmedinov sudah berusia 45 tahun Sedangkan Boris Spassky masih berusia 20 tahun Kita langsung saja kawan-kawan lihat permainan dari Nesmedinov kali ini Rashid Nesmedinov memegang putih mengawali permainan dengan Peon E4 Dibalas Spassky Peon C5 bermain dengan Sicilian Defense Kuda F3, Kuda C6, Gajah B5 Lanjut Nesmedinov bermain dengan Rosolimo Attack Spassky melanjutkan langkahnya dengan variasi naga Nesmedinov rokade pendek Dan Gajah G7 lanjut Spassky Nesmedinov pun melanjutkan dengan Peon C3 Mempersiapkan Peon D-Lajur D untuk didorong ke depan Sekaligus memperkuat struktur Peon sayap metri dari ancaman Gajah Hitam Dan Spassky pun melanjutkan pengembangan Kuda F6 Mengincar Peon pusat E4 Di backup dengan menteri ke E2 Spassky pun rokade pendek juga Nesmedinov mendorong Peonnya E5 mengancam Kuda Di sini peta D5 mungkin peta yang cukup baik bagi Kuda Akan tetapi Spassky lebih memilih peta E8 Nesmedinov pun melanjutkan rencananya mendorong Peon D4 Kuda Hitam C7 mengancam Gajah Gajah mundur ke A4 dan Spassky melanjutkan Peon pukul Peon Dipukul balik dengan Peon Sekarang Spassky memainkan Peon D5 Mencoba mengimbangi peta pusat Untuk mendapatkan kontrol peta E4 serta peta C4 Nesmedinov pun melanjutkan langkahnya dengan Peon H3 Langkah preventif untuk mengontrol peta G4 Agar Gajah tidak berani menepati peta G4 ini Spassky menggeser petengnya ke B8 mempersiapkan Peonnya untuk didorong ke depan Dan Gajah mundur ke B2 Peon B6 lanjut Spassky Gajah putih ke D2 lanjut Nesmedinov mengontrol peta B4 Dan Gajah hitam ke A6 mengancam Menteri serta peteng Ditutup dengan Gajah di D3 Gajah pukul Gajah Menteri pukul Gajah Spassky melanjutkan Menteri ke D7 Nesmedinov melanjutkan pengembangan kuda ke C3 Tentu saja situasi ini dimanfaatkan Boris Spassky menempatkan kudanya di B4 Mengancam Menteri Menteri pun bergeser ke E2 Spassky melanjutkan menggeser petengnya ke C8 Menepati lajur yang sudah terbuka Peon A3 lanjut Nesmedinov mengancam kuda Kuda mundur ke C6 Dan Peon B4 Lanjut Nesmedinov Langkah preventif untuk mencegah kuda menduduki peta A5 Yang kemungkinan akan lompat kembali ke peta C4 Yang merupakan spot yang cukup bagus bagi kuda Oleh karena itu Nesmedinov melangkahkan Peon B4 ini Spassky melanjutkan langkah kuda ke E6 Mengincar Peon D4 Simpel saja bagi Nesmedinov membackupnya dengan Menteri ke D3 Kita sudah di langkah ke 20 kan kawan Sampai langkah ke 20 ini Kira-kira posisi manakah yang lebih baik di langkah ke 20 ini Tentu saja posisi putih lah yang sedikit lebih baik daripada hitam Karena 3 perwira putih dalam posisi yang cukup aktif Di petak-petak yang cukup strategis Sedangkan ada 1 perwira hitam yang pasif di petak G7 Yaitu gajah petak gelap Dengan melihat situasi seperti ini Boris Spassky berinisiatif memainkan gajah petak gelapnya Dengan Peon F6 menantang Peon Putih E5 Tantangan diterima oleh Nesmedinov Peon Pukul Peon Dan dipukul kembali oleh gajah hitam Sekarang Peon Putih petak pusat D4 mendapatkan 3 kali ancaman dari perwira hitam Nesmedinov terus mempertahankan posisi Peonnya dengan kuda E2 Gajah hitam mundur ke G7 Membuka jalan bagi petaknya untuk mengontrol lajur F Nesmedinov menggeser petaknya ke C1 Boris Spassky melanjutkan Peon A5 menantang Peon B4 Tantangan ditolak Nesmedinov lebih memilih mendorong Peonnya Mengancam kuda Kuda pun mundur ke B8 Disini kawan-kawan Taktik dari Nesmedinov cukup berhasil Menguasai petak-petak yang cukup strategis Sehingga pergerakan perwira hitam sangat terbatas Di langkah ke-24 ini Nesmedinov berhasil mengisolasi kuda hitam di petak B8 Nesmedinov melanjutkan langkahnya dengan peteng pukul peteng Dipukul balik dengan peteng Kuda putih ke F4 Beteng hitam ke C4 Tetap mengincar Peon pusat D4 Nesmedinov melanjutkan kuda pukul kuda Menteri pukul kuda Dan beteng ke E1 Mengancam menteri Sekaligus mengincar Peon lemah E7 Menteri hitam menghindar ke D6 Nesmedinov melanjutkan dengan Peon G3 Mempersiapkan gajahnya ke petak F4 Di langkah berikutnya Dan Spassky pun kembali Mengaktifkan kudanya ke D7 Gajah putih ke F4 Mengancam menteri Menteri ke F6 Gajah ke G5 Kembali mengancam menteri Dan menteri hitam mundur ke F8 Sekarang Peon F7 ini sangat lemah Menjadi sasaran empuk beteng putih Spassky melanjutkan kuda ke F6 Menutup sokongan gajah Untuk beteng putih Simpel saja bagi Nesmedinov Menggeser menterinya ke E2 Untuk memberi backup betengnya di E7 Dan Spassky pun Melanjutkan langkahnya Dengan Peon H6 Berniat untuk mengancam gajah Akan tetapi kawan-kawan Setelah Boris Spassky Memainkan Peonnya untuk mengancam gajah ini Boris Spassky Memutuskan untuk menyerah Tentu ancamannya sangat jelas kawan-kawan Di langkah berikutnya Putih pasti akan meluncurkan menterinya Ke E6 Untuk skak raja Di sini Hitam sudah kalah variasi Dan kombinasi Dan saya tidak akan berikan analisa lanjutan Kawan-kawan Silahkan Kawan-kawan sendiri Otak atik Langkah-langkah berikutnya Yang pasti di langkah-langkah berikutnya Pertahanan raja hitam ini Akan hancur lebur Oleh serangan-serangan lanjutan dari putih Dan itulah kawan-kawan Permainan dari Rashid Netsmedinov Saat meladeni Boris Spassky Di URS Championship ke-24 Di Moskow Rusia Tahun 1957 Terima kasih kawan-kawan Telah menyaksikan video kali ini Dan sampai bertemu Di seri-seri berikutnya Dari Rashid Netsmedinov Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh